Baik, Bapak-Ibu kita lakukan kembali, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya, kita sampai di pola bilangan. Oke, bagi yang baru bergabung saya ulangi ya, pola bilangan ini contoh. Ini pola loncat 1 ya, lihat polanya, angka 2, angka 5, angka 7, 9, itu pola pertama, ya itu ditambah 2, berarti 5 dikurangi 2 ya, jawabannya 3, saya ulangi lagi, nomor 11 seperti itu, pola loncat 1. Nah, nomor 12 seperti ini, ini polanya 2 operasi bilangan ya, polanya dikali dan di jumlah, oke, kali dan di jumlah. Jadi, 1 ke 3 itu kali 2 tambah 1, dan itu terus ya, 3 ke 7 itu kali 2 tambah 1, 7 ke 15 kali 2 tambah 1, itu sama, kali 2 tambah 1 ya, 31. Tidak ada, tidak kelihatan. Tidak. Pak Bangkit, mohon maaf, kayaknya belum bisa. Belum ya? Oke, oke. Oke, maaf, maaf. Mbak Dina tidak ingat ya saya. Oke. Sudah kelihatan ya, Bapak-Ibu ya? Oke, terima kasih sudah diingatkan. Baik. Saya ulangi untuk nomor 12 ya, nah ini pola 2 operasi bilangan, contoh 1 ke 3 itu kali 2 tambah 1, ya. Dari mana kita temukan itu tadi saya sampaikan dari ilham ya, dari intuisi, kita punya intuisi. Nah, dari mana saya dapat intuisi ya, tentu banyak latihan, ya banyak latihan ya, banyak latihan. Kemudian nanti, ini semuanya sama ya, kali 2 tambah 1. Sehingga nanti setelah 31, ya kali 2 tambah 1 lagi ya, hasilnya 63, begitu. Oke, baik. Nah, nomor 13 ini pola loncat 1 ya. Ingat, definisi loncat 1 itu berarti ada 2 pola bilangan yang berbeda, yang dituliskan dalam satu barisan. Tengah lihat polanya di sini, 12, 14, 18. Ini kan tambah 2, tambah 4. Sebenarnya dari 18 itu masih bisa tambah 6 ya, tapi karena tambah 6 nggak ada, berarti tambah 8. Ini artinya dia jumlah, tapi jumlahnya dikali. Jadi ingat, plus 2, plus 4, ini artinya jumlah 2 dikali 2, ini dikali 2, nanti kalau ada pola lagi nanti plus 16. Jadi kalau ini lanjut lagi, nanti plus 16 ya, jawabannya 42, begitu. Ini namanya pola loncat 1, tapi juga digabung dengan pola tingkat 2, begitu. Nah, yang di sini, ini loncat 1 lagi ya, yang ini dikali 3, dikali 3 ya, 2, 6, 18, 5, 4. Ini pola pertama, dikali 3, pola kedua juga sama, ini bahkan bilangan kubik ya, 39, 27, 81. Begitu, nomor 14. Nah, kemudian nomor 15, tadi kita sampai di sini, kalau saya tidak salah. Nah, intinya kalau ada huruf, tulis saja hurufnya. Tulis saja ya, nggak apa-apa, tulis saja hurufnya. Lihat di sini ya, kalau kita tulis hurufnya. Ingat ya, B ke D, ini B ke D itu selang satu huruf. B ke D, ini meloncati C, selang satu huruf. D ke G, ini meloncati dua huruf. D ke K, meloncati tiga huruf. Berarti nanti harusnya meloncati empat huruf ya, satu, dua, tiga, empat. Jawabannya P, begitu ya. Jadi kalau ada huruf, tampaknya pola huruf ya. Ini tipsnya, tips. Tulis saja hurufnya. Oke, begitu ya. Oke, saya clear. Nah, saya lanjutkan. Nah, oke. Sebelum, ini masih model pola bilangan. Nah, model pola bilangan ya. Model pola bilangan ini, ini kalau kita lihat ya, ini namanya, namanya pola segitiga. Kalau bisa segitiga. Oke. Satu itu satu. Satu tambah dua itu tiga. Satu tambah dua tambah tiga itu enam ya. Enam tambah empat, sepuluh. Bisa timin Bapak-Ibu? Ini, ini rumus deret, tapi saya buat rumus pola bilangan. Satu, ini tiga ini berasal dari satu tambah dua. Enam ini berasal dari satu tambah dua tambah tiga. Sepuluh ini berasal dari satu tambah dua tambah tiga tambah empat. Begitu. Nah, ini suku pertama ya. Sebut sebagai U1, suku pertama. Ini suku kedua. Ini suku ketiga. Ini suku keempat. Ya. Ini kalau pola segitiga, ini kenapa segitiga? Karena kalau saya gambarkan begini ya. Ini satu, ini tiga, enam itu di sini, sepuluh itu di sini ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini tambahkan tiga, tambahkan dua, tambahkan satu. Makanya dia segitiga. Nah, ini punya rumus umum ya. Un sama dengan setengah N dikalikan N plus satu. Rumusnya begitu. Pola segitiga ini. Nah, dari mana rumus ini? Nah, ini pembuktiannya agak panjang ya. Tapi intinya, ini materi SMP ya. Materi SMP kelas tujuh. Nah, ini yang dipelajari anak saya besok ya. SMP kelas tujuh. Anak saya paling gede, kelas tujuh SMP. Oke. Nah, ini kalau untuk TBS mungkin agak hot sih, karena masuk SMP kelas tujuh. Tapi ya nggak apa-apa ya. Sekali-kali ada pameran hoaxnya dikit lah ya. Ya, sudah. Ya, ini tentu tinggal dimasukkan saja ya. Kalau sampai ini suku ke-29, maka nilainya nanti menjadi setengah kali 29, N-nya diganti 29 ya. N plus satu berarti 30. Begitu. Nanti tinggal saya coret. Di sini 15 ya. Oke. Nah, percaya saja jawabannya 435. Memang percaya sudah saya hitung ya. Oke. Begitu ya Bapak-Ibu. Sudah ditulis? Sudah di screenshot? Sudah ya? Kalau kelamaan nulis di screenshot nggak apa-apa, boleh? Bapak-Ibu silahkan ya. Yang berkenan silahkan videonya di on-kan. silahkan videonya di on-kan supaya saya tahu ada berapa yang ikut pembelajaran saya pada sore hari ini. Silahkan semua di on-kan. Nggak apa-apa ya. Kalau kamarnya beratakan nggak apa-apa ya. Kita juga nggak ngeliatin kamarnya. Tenang saja yang penting. Saya ingin memastikan bahwa Bapak-Ibu benar-benar ikut pembelajaran kita hari ini. Baik. Saya clear? 93 ya. Hadir hari ini. Alhamdulillah. Oke. Saya lanjutkan kembali. Oke. Oh, ini ada pembahasannya ya. Lupa tadi saya. Begitu ya. Ini singkatnya. Tadi panjangnya saya sudah sampaikan. Oke. Pola segitiga. Oke. Baik, Bapak-Ibu. pola bilangan itu dari formasi 40 soal itu saya keluarkan 6. Ya. Oke. Baik. Nah, sebelum saya lanjutkan. Nah, Bapak-Ibu nanti kalau ingin lebih detail ya. Pola bilangan ini sebenarnya agak panjang ya. Kalau saya jelasin. Nanti ini ya. Sebentar. Oke. Nah, pola bilangan itu seperti ini ya. Tapi saya butuh waktu agak lama. Jadi, ini sudah saya jelaskan kemarin untuk yang bimbel SKD Platinum ya. Sama bimbel P3K. Oh ya, yang P3K belum ya. Besok saya jelaskan ya. Untuk yang P3K. Nah, ini yang harus kita pelajari ya. Ada namanya pola biasa, ada tak biasa. Kalau untuk SDS sampai SMA itu sekitar 13 pola. Kemudian yang tak biasa ada 10 pola. Ya. Pola-polanya seperti ini. Nah, nanti Bapak-Ibu barangkali yang masih bingung pola ini dan belum bergabung ke bimbel putra bangsa, nanti silakan ya. Bapak-Ibu boleh bergabung, boleh chat ke Kak Fika atau Kak Diana karena kita akan membuka program bimbel P3K gelombang 1 ya besok tanggal 15 Maret. Sekalan promosi ya Mbak Diana ya. Betul ya. Oke. Nah, silakan besok kita ada program P3K gelombang 1 15 Maret akan kita mulai. Bapak-Ibu akan kita ajarkan tentang model-model pola bilangan secara lebih detail. Sekilas, ini karena saya butuh waktu agak lama yang dilahirkan ini ya. Oke, begitu. Sebelum saya lanjutkan, 93 orang, mohon Bapak-Ibu tulis di kolom chat ya, apakah pola bilangan sudah paham atau jelas. Kalau jelas, dituliskan ya, pola bilangan jelas. Silakan Bapak-Ibu tulis di kolom chat. Tidak apa-apa yang baru bergabung, ada rekamannya ya. Oke. Jadi pola bilangan tadi, saya buat 6 soal ya, dari 40 soal. Oh ya, jangan cepat-cepat, boleh-boleh nanti saya agak berlambat. Baik, terima kasih yang on video cukup banyak. Yang belum on video saya persilahkan on video. Terima kasih Mas Ardi, Mas Wahyu, Mbak Emma, Mbak Elsa, Mbak Diana Yulia, Mbak Ratih Dian, dan semuanya ya. Oke, pola bilangan jelas, tapi kalau ngerjakan bingung. Nah, itu berarti begini, Mbak, kenapa bingung? Karena tidak tahu struktur. Jadi ada beberapa alasan ya. Yang pertama, tidak tahu struktur tentang pola bilangan. Jadi struktur itu seharusnya pelajari ya, yang tadi saya sampaikan ada pola biasa dan tak biasa, begitu. Nah, nanti mohon izin Bapak-Ibu nanti yang apa, belum bergabung ke Bumil Putra Bangsa, silakan ya, silakan boleh bergabung. Nanti kita akan ajarkan bagaimana mengerjakan pola bilangan dengan lebih baik. Dan nanti juga ada latihan soalnya ya, dari level yang paling mudah sampai level yang paling hot. Nanti kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah strukturnya kita paham, yang kedua harus banyak latihan. Karena kalau tanpa banyak latihan, tentu kita tidak akan tahu ya, bagaimana pola-pola bilangan itu. Oke, baik. Secara umum, 80% sudah paham. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke numerikal ya, berhitung sederhana. Ya, berhitung sederhana. Kalau tadi kan pola bilangan, saya ulangi, kita sudah membahas kira-kira bab verbal sudah semua. Kemudian sub-bab pola bilangan, 6 soal sudah. Nah, habis ini kita akan membahas sub-bab numerikal yang berisi matematika SD ya. Matematika SD. Siap-siap ya, yang guru SD harusnya bisa nih ya. Ini matematika SD. yang bukan guru SD, menyesuaikan ya. Karena ini sebenarnya matematik SD. Bisa sambil belajar dan sambil mengajari putra atau putrinya. Baik, saya lanjutkan. Oke, screen saya sudah kelihatan, Pak Diana? Oke. Baik ya, ini sangat mudah ya, tinggal dimasukkan saja ya. ini namanya soal tentang substitusi. Jadi kita hanya mensubstitusikan sebuah angka ke dalam satu persamaan. Ya, masukkan saja ya. Oke. Nah, jawabannya 1 ya. Kalau ini tidak bisa, ini harus banyak berada lagi ya. Ini tinggal masukkan saja. Ini tidak ada hal yang istimewa ya. Oke, 17, masukkan saja. Gantikan dia dengan 5, pasti akan ketemu. Begitu 17. Kemudian 18. Nah, ini sangat mudah ya. ini namanya, materinya adalah pertidaksamaan. Kita mencoba membandingkan. Antara X dengan Y ini besar mana? Atau K sama? Begitu. Yuk kita bahas. X pangkat 3, main 43, sama dengan 300. Kemudian 43, pindah ke ruas kanan. Sehingga X pangkat 3, sama dengan 343. Setelah itu kemudian di akar. Di akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 3, sama 3 adalah 7. Buktinya 7 pangkat 3, 3 ma 3. Nah, di sini penting berbapak-bapak semuanya? Penting ya. Saya sarankan. Ini saran. Saran. Tapi kalau mau diterapkan, lebih baik lagi ya. Saran. Saran ya. Harus hafal. Harus hafal. 1 kuadrat sampai 9 kuadrat. Harus hafal. Harus hafal juga. 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Oke. Silahkan dua sansa ini diikutin. Karena nanti ujungnya adalah, ketika kita tahu kuadrat, nanti kita akan menghitung akar itu lebih mudah. Kalau tahu pangkat 3, nanti menghitung akar pangkat 3 juga akan lebih mudah. Hubungannya begitu. Jadi saya ulangi, kepada rekan-rekan, siswa-siswi bimbel putra bangsa, silakan, harus hafal. Wajib sekali. Hafal. Saya sarankan harus hafal ya. Kalau perlu ditulis ya. Ditulis di kertas. Tampelkan di buku agenda, atau di pintu, atau dimanapun ya. Yang mudah dilihat. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 9 kuadrat 81. Bilangan pangkat 3. 1 pangkat 3, 1. Kemudian 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, 125. 6 pangkat 3, 216. 7 pangkat 3, 343. 8, 4, 3, 5, 1, 2. 9 pangkat 3, 7, 2, 9. 10 pangkat 3, 1000. Oke. Harus hafal. Ya. Oke. 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 Kalau guru kelas 5 SD pasti hafal, karena itu materi kelas semester 1. Betul. Nah ini masalahnya kalau yang guru agama sama guru olahraga ini. Ini repot ya. Belum tentu hafal. Makanya ini saya sarankan, harus hafal. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Oke. Sorry. Nah kemudian yang Y ya. Oke. Y. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.